Sebuah mobil keri terbakar di Jalan Raya Ponjuk, Dusun Tanah Merah Desa Pamoro, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura, pada Selasa, 16 Agustus 2022, sekitar pukul 12.15 waktu setempat. Mobil Bernopol, L1104PR itu, di Sopiri Suyanto, 48 tahun, warga Dusun Geruk Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Siang itu, Sopir yang kesehariannya bekerja sebagai sales tersebut membawa dua keluarganya, yaitu sang istri bernama Hawiah, dan anaknya bernama Verlita. Kanit Laka Lantas Polres Pamekasan, Ibda Bambang Budianto menjelaskan, sebelum terbakar, awalnya mobil yang dikemudikan Suyanto itu melaju dari utara, dan hendak menuju ke selatan Jalan Raya Pomoro. Namun saat hendak menikung tajam di jalan yang menurun, tiba-tiba laju mobil itu kencang seketika. Tak disangka, saat itu juga mobil tersebut oleng, karena tidak seimbang dan licin. Mobil itu kemudian menabrak tebing beton lalu terguling. Saat mobil terguling, Sopir dan penumpang langsung keluar menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, saat warga setempat membantu untuk kembali memberdirikan mobil yang terguling tersebut, seketika keluar percikan api dan langsung membakar seluruh bagian bodi mobil. Menurut Ibda Bambang, Sopir mobil yang terbakar itu, kaki kanannya robek dan dijahit sembilan. Sementara kondisi istri Sopir mengalami sesak nafas, namun tidak ada luka.